hai hai semuanya welcome back to my YouTube channel with me Susi jadi hari ini aku seneng banget karena aku bakal nge-review salah satu masker karena aku cinta banget ya sama masker jadi aku happy banget untuk nge-review masker nah tapi sebelum aku mulai kalian wajib subscribe channel aku jangan lupa juga bunyiin loncengnya supaya kalian tahu video terbaru dari aku nah ini aku udah punya essence herb black tea scrub milk black tea masker nah jadi ini adalah si sebenarnya dia scrub mask gitu nah tapi mohon maaf banget karena kardus packaging kardusnya tuh udah kebuang belum sama aku jadi mohon maaf jadi dia sebenarnya ada kardusnya warnanya merah merah maroon gitu terus dia ada tulisan essence herb nanti akan aku spill gambarnya gambar kardusnya nah ini adalah packaging si jar nya tuh kayak gini seperti ini dan dia itu netonya 100 gram jadi si essence herb black tea scrub nah ini dia itu black tea scrub with camellia sinensis leaf extract for cleansing scrubbing and for cleansing at once gitu teman-teman jadi scrub ini berfungsi mengangkat sel kulit mati dan membuat kulit menjadi lebih lembut gitu nah terus dia itu kandungan utamanya yang ada polyphenol dan katecin untuk perawatan kulit yang sehat dan halus terus dia juga mengandung partikel untuk membantu meningkatkan tekstur kulit dengan menghilangkan kotoran atau evoliasi gitu teman-teman nah teman-teman aku tuh maskeran hampir setiap kali tapi untuk strap aku pakenya untuk yang mengandung scrub aku pakenya seminggu sekali aja jadi yang seperti yang yang lainnya tuh aku pakai yang sheet mask terus kayak ya kayak gel-gel mask biasa gitu teman-teman jadi kalau yang untuk scrub emang kita bagusnya itu seminggu sekali aja gitu nah teman-teman jadi langsung aja aku mau langsung pakai si masker black tea scrub ini ini tuh ingredient yang menanjauh di scrub ini tuh black scrub powder yang merupakan produk sampingan dari pengolahan tebu nah dia itu agak jarang produk skincare yang menggunakan bahan ini fungsinya selain untuk scrub black scrub ini juga bersifat homemade kan jadi bisa sekaligus menelombarkan kulit gitu terus kemasan jaranya dari plastik ada box luar yang tercantum keterangan lengkap sayangnya jar tidak di lengkapi dengan spatula lalu tekstur scrubnya agak kasar enak dan lengket juga jika digosok dengan menambahkan air secukupnya cepat ngecew dan hilang loh lalu dia itu gampang dibilas dan tidak meninggalkan kesan kering di wajah setelah dibilas baunya khas seperti rempah-rempah lalu ini scrub ini tuh bisa dipakai untuk semua jenis kulit kulitku termasuk kulit yang berminyak itu masih cocok untuk pakai scrub ini setelah pemakaian tidak ada efek charging atau breakout loh teman-teman jadi aku udah selesai pakai maskernya jadi tuh muka aku udah cerah banget ya pokoknya enak banget dan ketika kita selesai pakai tuh enggak ada efek purging terus ataupun breakout tuh enggak ada sama sekali dia itu membantu mencerahkan kulit banget jadi ini aku habis maskeran dan belum pakai makeup teman-teman gitu jadi ini tuh aku enggak tahu ya aku suka banget sama si scrub mask ini karena masker si scrubnya tuh enggak bikin kulit iritasi kadang kan ada ya kalau yang scrub mask yang bikin muka kita tuh merah kalau ini enggak itu teman-teman masih aman lah ya Nah untuk si essence herb si black tea scrub ini dibanderol seharga Rp219.000 nah kemarin itu aku dapetin di Sosiola dan dia juga kayaknya banyak sih kalau dijual di platform-platform gitu platform online gitu kan kayaknya udah udah banyak lah ya Nah ini itu aku bilang sih worth it karena dia tuh gede sih seratus 100 gram itu gede teman-teman jadi kalian bisa pakai sekitar dua bulanan untuk si masker scrub si essence herb ini gitu oh ya masker ini itu cocok untuk all skin type jadi untuk kalian kulitnya kering kulit yang berminyak oily jerawat sensitif itu ini tuh masih aman banget untuk digunakan semua jenis kulit teman-teman Oke teman-teman jadi sekian dulu review essence herb like this scrub dari aku sampai bertemu di next video selanjutnya bye 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 bye